Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Henry Nusa Welcome back to my channel Oke, sudah sekian lama kita tidak berjumpa tentunya Sudah sekian lama saya tidak berbagi cerita tentunya di channel ini This is something ya Baiklah, nah hari ini saya akan berbagi cerita tentang apa sebenarnya Kepada rekan-rekan di luar sana Tentunya pada rekan-rekan subscriber saya Oh ya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan subscribe Channel Henry Nusa Oke, nah baiklah Ketuk tangan loncengnya juga boleh ya Biar nanti tahu kapan saya akan memberikan sebuah cerita-cerita baru menarik Mungkin itu sebagian orang tidak menarik Biarkan saja Pasrah sekali saya ya Pesimistis, ya tidak, saya optimis Saya yakin apapun itu bentuknya Sekecil apapun cerita yang diberikan oleh orang lain Atau siapapun mereka Pasti ada manfaatnya Ya kan, yang tidak baik tinggalkan saja Yang baik ambillah Semoga bermanfaat Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman Seputaran jurnalistik Seputaran seorang wartawan Seputaran dunia pers Kali ini saya mendapatkan sebuah kejutan Kejutan, saya merasa ini sebuah kejutan I feel surprised As the big surprise I'm very happy untuk hal yang seperti ini Saya mendapatkan undangan Untuk menghadiri KTT Perdamaian Dunia HWVL Langsung di Incheon, Korea Selatan Menarik Bisa jadi Nah, sebelum saya menjelaskan pengalaman itu Saya garis bawah dulu untuk rakan-rekan di luar sana Ini saya berikan untuk rakan-rekan yang belum pernah Atau mungkin rakan-rekan nanti suatu ketika Mendapatkan kesempatan yang sama Di momen yang besar Di momen internasional Bagi yang sudah pernah salam hormat Abang-abang Kakak-kakak Ayo-ayo di luar sana Bagi yang sudah pernah juga salam hormat Ini hanyalah sebagai cerita Sebagai bentuk sumbang sih saya Untuk rakan-rekan untuk berbagi pengalaman Baik Pengalaman apa itu? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Saya jelaskan dulu apa itu HWVL Saya berada di tempat ini Berada di grup ini selama 3 tahun Jadi tepat di tanggal 14 Agustus Artinya 3 tahun saya mengenal HWVL Saya dikenalkan oleh Atau Seseorang Seorang rewawan Voluntar Yaitu Lena Saya panggilnya kakak ya Kak Lena Seorang perempuan asal Sumatera Utara Namun dia luar biasa hebat Memang saya banyak bahasa Saat ini dia sedang berada di Jerman Wah Sukses selalu untuk Kak Lena dan keluarga ya Nah Di awal saya dikenalkan Saya juga merabah-rabah ya Apa itu HWVL ya Kemudian Saya terus berkomunikasi sama Kak Lena Saya disampaikan Seperti apa itu HWVL Bicara perdamaian dunia Apa itu perdamaian dunia Apanya yang harus dibicarakan Apa yang saya harus lakukan Selaku seorang wartawan Selaku seorang jumalis Oh ternyata saya Sesuai peran saya itu mengabarkan Pada dunia Melalui tulisan-tulisan Atau melalui Pernyataan-pernyataan Atau Rilis-rilis resmi Dari HWVL Yang disampaikan kepada Saya Mereka menyampaikan rilis Dengan berbagai bahasa Tentunya dengan bahasa Korea Dengan bahasa Inggris Dan di Indonesia Rekan-rekan Relawan Yaitu Menerjemahkannya Menjadi bahasa Indonesia Luar biasa kan Nah Apa itu HWVL? Nah Tadi saya jelaskan Sudah 3 tahun Berarti mengenal ini Apa itu HWVL? Di dalam bahasa Inggris Yaitu HWVL Yaitu Heavenly Culture World Peace Restoration of Life Ini sebuah Komunitas Atau lembaga Suadaya Masyarakat Nah ampun ya Lembaga Suadaya Masyarakat Atau Bukit di luar Lebih dikenal NGO ya NGO Nah ini Mereka mengumpulkan Mengumpulkan masyarakat dunia Mengajak mereka Dengan visi-misi yang sama Hanya satu kata Berbicara tentang Perdamaian dunia Dan menghentikan perang We are one We are one We are one Begitu Moto yang didengungkan Kepada dunia Jadi Saya merasa Seperti apa Sebenarnya organisasi Kalau timbul hal yang negatif Atau timbul pertanyaan Pertanyaan Lebih tepatnya pertanyaan Begitu banyak pertanyaan Wajar ya Apalagi seorang wartawan Seorang jurnalis Pasti timbul berbagai macam pertanyaan Sebenarnya untuk mencari Atau mencari Tahu Menggali referensi Tentang HWPL Sendiri banyak ya Di search engine google Tentunya Begitu banyak Menjelaskan tentang itu Namun saya tentu Ingin lebih tahu lagi dong Kan begitu ya Nah Kejutan itu terjadi Di tahun ketiga Saya diberikan pengalaman yang luar biasa Apalagi di tanggal 16 Sehingga tanggal 22 September 2023 Melakukan perjalanan langsung Dan berada langsung di engine Berada langsung Di peringatan puncak Perdamaian dunia HWPL Yang ke sembilan Nah Ini dia Ke sembilan Artinya HWPL telah berdiri di tahun Sejak tahun 2014 HWPL ini diketuai oleh Menhili Nah Lelaki hebat ini Telah melakukan perjalanan Lebih dari 30 negara Termasuk di Indonesia Wah Kapan itu? Nah Menhili telah datang ke Indonesia Pada tahun 2018 Pada masa itu Menhili Bahkan sempat berjumpa Dengan mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Dikala itu ya Dikala itu Lantas Seperti apa sih Kegiatan yang ada disana Ketika saya menghadiri Kesana Ada pengalaman-pengalaman menarik Pengalaman menarik Seputaran Bagaimana melakukan Pekerjaan jurnalistik Di kelasan Dunia internasional Atau event besar Seperti itu Ada halnya nanti Akan saya bagi dong Saya tidak pelik informasi ya Like, share, komen And subscribe Nah Lalu Tadi sampai dimana ya Oh ya di lokasi Baik Kegiatan itu berlangsung Dari tanggal 18 Hingga tanggal 20 September 2023 Nah Kami melakukan perjalanan Saya Hendren Nusar Dari media saya Itu Jambi Dari .com Dari Jambi Kemudian ada Ibu Tuti Kurwaningsik Dari Mediadesa.co.id Dari Jakarta Kemudian ada Pak Anang Fadilah Medianya Ibu Banua Dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Kemudian ada Pak Sonita Jure Dunaken.co.id Dari Manado Sulawesi Utara Nah Jadi kami berada Di 4 pulau berbeda Di Indonesia Menarik ini Gitu ya Saya juga tidak tahu Jangan tanya saya Bagaimana caranya terpilih Disini penilaiannya Penilaian dari Dari relawan yang ada Di Indonesia tentunya Termasuklah Jangan tanya saya Bagaimana cara bergabung Di HWPL Itu bukan domain Saya Ada domainnya Ada bagian yang bisa Menjelaskan itu Namun Ini suatu kebahagiaan Bagi saya yang bisa bergabung Di grup besar ini ya Untuk berada Bersama-sama disini Dengan membicarakan Satu visi dan misi Bicara perdamaian Yang menghentikan perperangan Kenapa? Karena sesungguhnya kita Manusia Ya Semuanya ingin Mengingat perdamaian ya Terlepas dari Apapun agama kita Kepercayaan kita Suku Ras Adat Istiadat Warna kulit Letak wilayah Karena kita berbeda-beda Di seluruh dunia Kan begitu ya Tapi perbedaan itu Bukan suatu halangan Nah ini yang menjadi Kunci Seorang menhili Bersama HWPL Mengajak masyarakat dunia Meyakinkan masyarakat dunia Apa Apa yang dilakukan mereka Nanti saya jelaskan Oke Nah Dalam pertemuan itu Di Incon saat itu Saya mendapatkan informasi Bahwa Telah Eh Sebentar Sebentar Di dalam pertemuan itu Ada 1.800 orang Dari 121 negara Yang berkumpul Termasuk Indonesia Nah Apakah hanya Nyanjurulis Tidak Ada kaum perempuan Ada kaum Anak muda Kemudian ada Dari pendidikan Akademisi Berbagai macam-macam Profesi dan peran Amazing Yes Tentunya Tentunya amazing Tentunya luar biasa Tentunya ini Perjalanan Seorang menhili Dan Upaya menhili Yang menurut saya Wow Wow sekali Karena Untuk Sebuah Pernyataan Atau Pernyataan tertulis Yang ditarat tangan Oleh masyarakat sivil dunia Itu sudah Terkumpul Lebih dari 900 ribu Dari 176 negara Wah Apakah itu gampang Tidak gampang Tentunya Tidak gampang Untuk melakukan itu Sulit Kalau menurut saya Sulit sekali ya Namun Perjuangan dia Membuahkan hasil Apa tujuan ujungnya Nanti untuk itu Akhirnya nanti untuk itu Adanya Sebuah undang-undang Atau Sebuah peraturan Atau Sebuah Apapun itu Di PBB Seandanya Secara konkret Dan berkelanjutan Tentang yang mengatur Tidak adanya perakunya Nah Maka Kalau di Bahasa ingat Singkatannya itu DPCW Kalau di Indonesia kan itu adalah Deklarasi Perdama dunia Dan penghentian perang Nah itu adalah tujuan utama Dari HWPN HisWPN Begitu ya HWPN sendiri Sudah berkembang Berkembang Sudah Tidak hanya Tidak hanya terfokus Dalam satu posisi Dan ada juga Bagian-bagiannya Yang terbentuk Misalkan contoh nih Ada IPYG Itu International Fish Youth Group Ini Grup perdamaian dunia Untuk anak muda Kemudian ada Ada juga IWPG International Women's Fish Group Yaitu grup perdamaian dunia Untuk wanita Nah Ada juga untuk religi Itu untuk agamanya Agama disitu Tidak satu agama Tidak hanya agama Saja juga Kepercayaan Nah Ini yang dilakukan oleh HWPL Ini yang dikerjakan oleh Menhili Menhili Usia yang ke-9 tahun HWPL Laki ini hebat juga Dia ada lagi Asal dari Korea Selatan Nah Terus pada saat itu Itu HWPL ya Apalagi ya Like, share, komen Subscribe Subscribe ya Share, share, share Baik Di hari pertama Tanggal 18 September 2023 Kami dibawa Kami dibawa Ke sebuah ruangan Ruangan Yang khusus untuk Compressive Pass Di pagi hari Itu hanya Isinya hanya Wartawan saja Hanya jurnalis Jurnalis dunia Begitu banyak Wow Saya merasakannya Suatu hal yang luar biasa Ini pengalaman pertama Saya Ini pengalaman pertama Dan pertama sekali Saya melakukan pekerjaan Jurnalistik Di kelas internasional Begitu ya Begitu banyak pertanyaan Teman-teman Sebenarnya yang masuk Ke pesan saya Bagaimana cara Yang bisa disana Luar biasa Bagaimana begini Ya Saya juga Mungkin Bingung Yang menjelaskannya Bagaimana ya Karena Dalam proses Perjalanan selama Tiga tahun Yang terus menjaga Komunikasi dengan HWPL Saya bahkan Tidak terpikirkan Atau Membayangkan Akan berada Di Kegiatan puncak Langsung di lokasinya Karena selama ini Saya hanya menonton Lewati Youtube Bahkan diundang Hanya melalui Zoom Zoom meeting Saya melihat melalui Zoom saja Tapi kali ini Saya hadir langsung Di lokasi itu Jadi kompresi pers Berbagai negara Saya yang memahas Tidak tahu jumlahnya Berapa negara Jurnalis seperti itu Yang ada disana Tapi Pernah tahu saya ada Lebih dari 180 negara Jurnalis yang ada disana Setiap negara itu Beda-beda jumlahnya Kami dari Indonesia sendiri Yang saya Satu grup berangkatnya Ke Incon Ke Selatan Kita ada 4 orang Disana sekarang ketemu lagi Media yang berbeda Dari Indonesia Itu salah satu Dan TV One Saya ada ketemu Tiga orang perempuan Media jurnalis semua Artinya begitu banyak kan Begitu ya Nah disana Kami Boleh bertanya Namun sesuai Sesuai Sudah dibilih ya Betul seberangkat kami Diminta plan ya Diminta rencana Jadi Apa sih Akan Mempublish apa sih Dengan bahasa apa Kemudian Pertanyaan apa yang ingin diberikan Yaitu Pertanyaan pada Menili sendiri Selaku ketua HWPL Atau kepada ketua Untuk pemudanya Untuk perdamaiannya Yang khusus Pemuda Atau yang khusus Untuk perempuan Jadi boleh dipilih Ajukan Dan nanti Pembawa acara Atau master of ceremony Itu memilih Sudah memilih Nama-nama Ada 5 nama Saat itu Nah Salah satunya Dari Indonesia Wah Saya Merasakan Menarik Dari Indonesia Itu Ibu Tuti Purwaningsi Wah Saya belum terpilih Tapi gak apa-apa Kebanggaan bagi saya Karena salah satu Dari Indonesia Ibu Purwan Ibu Tuti Purwaningsi Itu melakukan pertanyaan langsung Seperti apa Menurut saya itu Sudah sangat mewakili Nah setelah itu Apa-apa selesai Belum dong Itu berkompresi Persebelum acara puncak Kemudian barulah Kami masuk ke dalam ruangan Yang itu tadi Saya sampaikan sebelumnya Ada 1.800 orang Yang ada dalam situ Berasal dari 121 negara Di ruangan yang Begitu besar Itu tempatnya Di Grand Hyatt Grand Hyatt Incheon Korea Selatan Wah Rasanya ya Saya berada di sana ya Rasanya wah sekali Lagi-lagi Saya kira Untuk yang belum Ini saya berbagi cerita Yang sudah Salah hormat Jadi Wah Menurut saya ini Pengalaman yang pertama Bagaimana Tentang komunikasi Tidak ada kesulitan Karena ada Alat Penterjumat Saya single Letakkan di kuping saya Ya di kuping lah ya Kalau di hidung mah Itu mencium Di kuping saya Saya mendengarkan Ada langsung terjemahnya Dengan menggunakan bahasa Misa saya ngerti Apa yang disampaikan Kalaupun tidak Dengan bahasa Indonesia Mereka gunakan bahasa Inggris Ya minimal-minimal Paham lah ya Apa yang ingin disampaikan Selain saya membuat Berita secara langsung Di situ menulis secara langsung Juga kami diberikan Berilis secara resmi Ada rilis resmi Yang diproduksi oleh Departemen Di HWPL Itu bagian khususnya Nah Menarik bukan Wah Apa hal-hal lainnya Kok ini menggelap sih ya Apa hal-hal lainnya Hal-hal lainnya Yang saya dapatkan Yaitu Pertama Di dalam kegiatan itu Setiap kegiatan Yang saya hadiri itu Adalah Suasananya Yang luar biasa Suasananya Yang luar biasa Saya tidak melihat Wartawan elang-elang-elang Itu hanya bertanda khusus Apa tandanya Di lengannya ada Tanda khusus Untuk yang Dia ada logo kamera Di lengan kanan Berwarna kuning Nah Mereka boleh jalan Itu adalah Wartawan-wartawan Atau jurnalis Khusus foto Dan jurnalis televisi Nah yang lain tidak Duduk dengan tertip Wow Dan Ruangan itu Tidak kosong Walaupun acara itu Terus berlangsung Nah Acaranya begitu panat Banyak sekali Sesinya banyak ya Jadi ada yang khusus ini Khusus ini Khusus A Khusus B Nanti tinggal Kebetulan saya memilih Yang ingin saya hadiri itu Adalah di peringatan acara Komprehensif PES Peringatan acara puncak Kemudian pertemuan yang untuk Anak muda Pertemuan yang untuk perempuan Dan religi Jadi ada lima Lima kegiatan Yang saya hadiri Karena itu sesuai plan Yang juga Ditanyakan sebelumnya Karena dibantu Kami dibantu Oleh Kak Meli Beliau juga yang mendampingkan Sampai Mendampingi kami Hingga di Korea Selatan Di Incheon Dia menerjemahkan Ketika kami Kesulitan dalam bahasa Kesulitan dalam bahasa Kebetulan Ya Bahasa Inggrisnya Little-little Jadi Dia membantu Menerjemahkan Kesulitan Supaya kami lebih mudah Betul-betul kami Dipermudah Dipermudah oleh bahasa Dipermudah juga oleh Fasilitas Di lain dengan baik Di sana Jadi Mereka menjaga Menjaga Yang mau baik HWKL-nya Dan menjaga Yang mau baik Negaranya Tentunya Korea Selatan Ini pengalaman luar biasa Bukan Selama di sana Selama kegiatan itu Kita mendengarkan Apa yang dijelaskan Kita menghadir Seperti apa Suasananya Kemudian diakhiri Selalu Dan salah satunya Juga Peringatan puncak Ya Salah satu jurnalis Di Indonesia Mendapatkan penghargaan Dari HWPL Itu Namanya siapa Rana Setiawan Bang Rana Setiawan Dari Minan News Nah Saya bahkan Kenal Bang Rana Itu Selama bergabung Di HWPL Saya hanya lewat Hanya lewat Grup ya Nah itu Tentang Tadi HWPL Kemudian Itu juga Tentang Bagaimana Saya bisa Bagaimana pengalaman Selama di sana Intinya tertibnya Kemudian Pakaiannya Di sana Dan secara Pergaulan Semua rekan-rekan itu Kita berjumpa Kena beda negara Semua Semua saling sapa Halo Tentang satu profesi I am Henry From Indonesia Mereka pun begitu I am From negara mana Gitu kan Sangat Saya tidak merasa Kita sangat berbeda Terus tidak bisa Komunikasi Mereka Sangat Luar biasa Saya bahkan sempat berada Di sebelah Dari Amerika Misalnya dari Belgia Dari Filipina Dari Malaysia Singapura Semua ada negara di sana Wah Kira-kira Tertarik gak ya Semoga negara-negara juga bisa Menghadiri Sebuah tindakannya WPL Yang mungkin Menghadiri Kegiatan-kegiatan besar Secara internasional Begitu ya Kegiatan besar secara internasional Melakukan peliputan-peliputan Itu pengalaman Sangat berharga Bagi saya Ini bukan kebanggaan Bagi saya pribadi Terus orang saja Tapi ini juga kebanggaan Bagi saya Bagi kota saya sendiri Gitu ya Bagi provinsi saya Kalau bagi negara Banyak yang dibanggakan Tapi bagi provinsi saya Kelasan jurnalis Ini cukup kebanggaan Untuk Jambi sendiri Yes Dari Jambi itu Indonesia Dari Jambi itu Indonesia Itu Swagannya JambiDari.com Baik Itu tadi Yang bisa saya bagikan Selama saya mengikuti Kegiatan Di Incheon Korea Selatan Itu yang bisa saya bagikan Pengalaman saya Menghadiri peringatan puncak Ya Peringatan puncak HWPL Jadi itu rekan-rekan Semoga bermanfaat Dalam kesempatan ini Tentunya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Thank you for everything ya Terima kasih saya Kepada semua pihak Yaitu kepada Gubernur Jambi Misalnya Pak Hal Haris Pada Pak Sarifasa ya Pak Sarifasa Bagi kota Jambi juga Kepada Kemandan Satri Mokolda Jambi Bapak Nadi Haidir Kemudian kepada Bang Budistiawan Ketua Koni Provinsi Jambi Kepada Bang Herman Yaitu Kepala Dinas Kepala Dinas Parkora Jadi Pemuda Para Dinas Pemuda Olahraga Dan Parisata Begitu ya Kalau tidak Satu jam Barat ya Banyak Terima kasih kepada Bang Ari Yudistira Ini Abang Luar Biasa Kolonel TNI Ari Yudistira Banyak sekali ya Bang Abang saya Luar sana Yang turut Mendukung saya Gitu ya Ada Umas Kumham Jambi Ada Bang Karimullah Ada Kalapas Perempuan Jambi Ibu Triana Agustin Ada Siapa lagi ya Ada Bang Chandra Nadirim Ada Bang Adi Setiadi Ada Geraibatubi Ada Bang Wahyu Suganda Ada Rekar-rekan Wartawan Tentunya Kemudian ada Mbak Nilawati Dari Gentalatus Dan banyak sekali Personal-personal Yang bersifat Profesi Menurut saya Tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Tapi terutama Terima kasih juga Untuk keluarga saya Di rumah Untuk teman-teman Dan semuanya Doa kalian Luar biasa Dan hebat And The big thanks To His WVL Thank you Thank you Sudah diberikan Kesempatan Kepada saya Untuk sampai Di sana Untuk meliput Ini Untuk melakukan Pertanyaan Semoga menjadi Sumbang sih Saya Untuk perdamaian Dan Untuk berbicara Pertentian Perang Begitu Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Tentunya Jambi mantap Semoga bermanfaat Dan selamat ulang tahun Jambi dari.com Yang ke-11 Pada tanggal 17 September 2023 Begitu ya Terus bertemu Untuk membangun Negeri Dari Jambi Untuk Indonesia Dari Jambi Untuk Dunia Nantikan Setelah ini Saya akan bercerita Tentang pengalaman-pengalaman Menarik Di luar HWPL Seperti apa Hal lucu Dan peristiwa-peristiwa Menarik Selama saya Di Incon Dan Seoul Korea Selatan Jangan lupa Di like Share Comment And subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Selamat menarik 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati